Shalom Bapak-Ibu, Saudara-saudariku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi di ibadah online di Gereja Battle Indonesia Jalan Tapos, Cibinong. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian mari kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari Bapak-Ibu kita mulai ibadah kita pada hari ini, selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak-Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua pasti dalam keadaan yang sangat baik dan luar biasa, amin. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita dan kita fokuskan semuanya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan Tata Kudus-Mu ya Tuhan, kami mau bawa seluruh hidup kami, kami bawa seluruh hati kami hanya bagimu ya Bapak. Saat ini ya Tuhan, walaupun kami berada di dalam rumah kami masing-masing, di tempat kami saat ini Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu ya Bapak. Walaupun Tuhan kami terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu gak pernah terbatas ya Bapak, kasih-Mu ya Tuhan senantiasa mengalir untuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, biar kau murnikan setiap kami saat ini ya Tuhan, untuk kami boleh membawa pujian kami, membawa sembah kami Tuhan hanya bagimu. Biarlah ini menjadi satu persembahan yang indah, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari saat ini saya ajak kita semua naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau rindukan Engkau setiap waktu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau rindukan Engkau dalam setiap menit dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Kau segalanya. Kau rindukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. 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 Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan Ku atas hidupku Ku pernah penuh Ku engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Menauhlah apa-apa hidupku Ku pernah penuh Engkau lahku Ku engkau Raja Kau berdaulat atas hidupku Ku pernah penuh Mari lebih tunggu lagi Kau berdaulat atas hidupku Ku pernah penuh 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 Kebodo Perdaulat atas hidupku Ku pernah penuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 menangkap sambil membawa tatangan ke tangan semoga besar berbuat kamu ajaib biar yang seperti yang kau tapi percaya diri seperti yang kau seperti yang kau semoga besar berbuat kamu ajaib biar yang seperti yang kau biar yang seperti yang kau biar yang seperti yang kau biar yang seperti Yesus biar yang seperti Yesus Terima kasih Tuhan Kami mau terus ya Tuhan bersorak bagi namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang siap bersorak-sorak bagi Tuhan Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Haleluya Haleluya Semua kita percaya Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar Amin Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi Ada kuasa di dalam nama Yesus Tapi tetap percaya di dalam diri Sebab hanya dia yang menyelamatkan Namanya Tuhanku menerai yang teguh Kota benteng berlindunganku Allah yang berkasa Dia Bapak yang kekal Tunung batu keselamatan ku Angka yang termulia Di bumi di surga Termasuk berkasa selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam selahan Ada kuasa dalam nama Yesusku Mari dengan iman Dengan jatuhan Menara yang ter Ya kota benteng Kota benteng Mari denganku Allah yang berkasa Dia Bapak yang kekal Gunung batu keselamatan ku Engkau yang termulia Di bumi di surga Termasuk berkasa selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam selahan Ada kuasa dalam nama Yesusku Engkau yang berkuasa Di bumi di surga Di bumi di surga Termasuk berkasa selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam selahan Tuhan Ada kuasa dalam nama Yesusku Nama di atas segala Nama di atas segala nama Nama yang telah membebaskanku Segala kuasa Segala kuasa Tuhan yang berkuasa Tunggu 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 Di bumi di surga Termasuk berkesan selamatkan Engkau yang berkuasa Di dalam kemuliaan Adapu terlalu semangat suku Engkau yang terpulia Di bumi di surga Termasuk berkesan selamatkan Engkau yang berkuasa Di dalam kemuliaan Adapu terlalu semangat suku Adapu terlalu semangat suku Aleluia! Semangat suku Haleluia! Haleluia! Puji Tuhan Silahkan Bapak Ibu Saudara Boleh kembali duduk Ataupun jika ingin tetap berdiri Mari kita sama-sama tetap menyembah Tuhan Mari kita bawa hati kita Kita siapkan pikiran kita Untuk kita terima kefirman Tuhan Saat ini ya Bapak Sucikan hati kami Sucikan pikiran kami ya Tuhan Kami siap ya Bapak Untuk ditaburi dengan benih firmanmu ya Bapak Biarlah kiranya ya Tuhan Lewat perkataan firmanmu Hari ini Tuhan Kami boleh semakin dikuatkan Kami boleh semakin diteguhkan Dan kami ya Tuhan Ingin tetap berpegang Hanya kepadamu ya Yesus Sumber kekuatan kami Terima kasih Tuhan Ini hidup kami hanya bagimu Puji Anda syukurku Ku bawa padamu Dengan rendah hati Ku persembahkan Ku persembahkan Sebuahku ada Hanya karena anugerah Bukan karena kekuatanku Puji Anda syukurku Puji Anda syukurku Ku bawa padamu Dengan rendah hati ku bersembahkan Sedar bila ku ada Hanya karena anugerah bukan Karena kekuatanku Kutah hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaan Kutah hidupku Berhadap di matumu Sedar bila ku bersembahkan Kujian dan syukur Ku bawa padamu Dengan rendah hati ku bersembahkan Sedar bila ku ada Hanya karena anugerah Bukan karena Kau ciptakan ku dalam kemuliaanku Kau ciptakan ku Kau ciptakan ku berharga Di matamu Kau ciptakan ku 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 Berharga di malamku Sedangkan hidupku bersama-sama Sedangkan hidupku bersama-sama Sedangkan hidupku bersama-sama Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa bersama-sama Bapak di surga terima kasih untuk kasih karunia Tuhan Hari ini kami masih diizinkan boleh beribadah Memuji menyembah Tuhan Bahkan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firmanmu Tuhan Kami percaya firmanmu adalah kekuatan bagi setiap kami Firmanmu adalah terang bagi jalan kami Oleh karena itu roh kudus urapi hambamu Urapi setiap yang mendengarkan kebenaran firmanmu Dan kami tahu kemerdekaan berkat-berkat Tuhan sediakan ketika kami boleh mendengar dan melakukan akan kebenaran firmanmu Roh kudus urapi setiap kami Sampai selesainya pemberitaan firman Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur Sama-sama katakan amin Bapak ibu yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan sama-sama belajar Satu kebenaran firman Tuhan Yang terambil di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 Yang saya beri judul Allah adalah kekuatanku God is my strength Kita akan sama-sama baca Filipi 4 ayat yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Itu terjemahan bahasa Indonesianya Tetapi saya mau bacakan untuk Bapak ibu Yang terambil di bahasa Indonesia masa kini Ayat yang sama, Nats yang sama Filipi 4 ayat yang ke-13 Berkata demikian Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya Saya mempunyai kekuatan Untuk menghadapi segala rupa keadaan Yang menarik satu lagi saya mau bacakan Untuk Bapak ibu di NIV Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata I can do everything through him Who gives me strength Bapak ibu yang dikasih Tuhan Ketika pandemi COVID terjadi Banyak goncangan terjadi Kita semua mengalami Sesuatu keadaan yang mungkin Membuat kita menjadi lemah Kekuatan kita menjadi lemah Ada banyak orang yang bingung Ada banyak orang yang ketakutan Menghadapi situasi saat ini Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar Ada satu pelajaran yang melalui Rasul Paulus Yang barusan tadi kita boleh baca Ada satu rahasia Bapak ibu ketika Rasul Paulus diizinkan Menghadapi segala suatu keadaan yang begitu Menakutkan Keadaan yang mungkin sepertinya ada di bawah Tetapi ketika Rasul Paulus Mengetahui rahasianya Maka kemudian disini dia berkata Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Saya akan coba bahas poin yang pertama Disini dikatakan Segala perkara dapat ku tanggung Atau di dalam bahasa Indonesia masa kini Dikatakan Menghadapi segala rupa keadaan Nah pertanyaan yang pertama Tentunya kita akan bertanya Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus Tentang segala perkara dapat ku tanggung Atau kemudian menghadapi segala rupa keadaan tersebut Dari bahasa Indonesia masa kini Nah untuk menjelaskannya Kita akan sama-sama lihat di ayat yang ke-12 Di situ ayat yang ke-12 Filipi 4 ayat yang ke-12 Berkata Aku tahu apa itu kekurangan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang Maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam hal kekurangan Berdasarkan ayat yang ke-12 ini Kita menangkap ada dua poin Yang saya mau sampaikan Poin yang pertama Yang dimaksud oleh Rasul Paulus Yaitu segala perkara Artinya bicara kekurangan Dan kemudian yang kedua Kelimpahan Atau juga bicara kenyang Ataupun lapar Bapak Ibu Untuk mengerti Apa sih detail Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus Bicara aku tahu tentang kekurangan Aku tahu tentang kelimpahan Aku tahu tentang kenyang Dan aku tahu tentang lapar Maka kita akan belajar Untuk sejarah hidup Dari Rasul Paulus Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit Dari apa yang saya boleh Catat Bapak Ibu Rasul Paulus dilahirkan Di Tarsus Yaitu sebuah kota metropolitan Di Kilikia Kemudian dia berasal dari keluarga Yahudi Yang taat beribadah Dan menjadi bagian Dari gerakan Farisi Itu nanti Bapak Ibu boleh baca Di Filipi Pasal yang ke-3 Ayat yang ke-5 Galatia 1 Ayat yang ke-14 Lihat Dilahirkan di kota Tarsus Di sebuah kota metropolitan Kemudian berasal dari keluarga Yahudi Yang taat Ya Di dalam gerakan Farisi Kemudian yang ketiga Dia memiliki orang tua Kaya Nah karena kekayaannya Kemudian karena status sosialnya Dia memiliki akses Kekalangan elit Di kota-kota Yunani Atau Romawi Jadi Rasul Paulus memiliki status sosial Yang tinggi Gitu ya Nah itu Bapak Ibu boleh baca Di kisah Pasal 13 Ayat 4 Sampai yang ke-12 Kemudian yang saya catat Poin yang ke-4 Memiliki kepandayan Ketika kemudian Dia belajar di bawah Seorang Rabi Namanya Rabi Gamaliel Itu tercatat di kisah Para Rasul 22 Ayat yang ke-3 Dari status sosial Dari status kepintaran Dari status Kelahiran Dan kemudian keluarga Bapak Ibu Rasul Paulus Tidak pernah Namanya mengalami Sesuatu yang di bawah Segala suatu kehidupannya Boleh menjadi mampan Tetapi yang menarik adalah Kemudian Waktu kemudian Dia mulai Menganiaya Pengikut Yesus Waktu itu di Yerusalem Kemudian di seluruh Yudia Sampai akhirnya kemudian Masuk ke Syria Di dalam penganian tersebut Waktu dia di dalam perjalanan Menuju ke Damsik Maka kemudian disitulah Paulus ketemu Dengan Tuhan Yesus Ketika kemudian Paulus menjadi buta Dan kemudian Seorang hamba Tuhan Namanya Ananias Dipakai Tuhan Untuk menyampaikan Bahwa Tuhan Akan memakai Paulus Untuk menjadi Nabi Bagi orang-orang Yahudi Dan bagi orang-orang Non-Yahudi Disinilah Proses itu Boleh terjadi Paulus diizinkan Mengalami kelaparan Dari banyak surat-suratnya Kita bisa baca Di Alkitab Bahwa Kerap kali Dia mengalami Kekurangan Dia mengalami Segala sesuatu Yang tidak enak Pertanyaannya adalah Kenapa Sampai kemudian Akhirnya dia katakan Aku tahu Itu kekenyangan Aku tahu Itu kekurangan Aku tahu Itu kelaparan Aku tahu Itu kelimpahan Bapu Ibu yang dikasih Tuhan Artinya disini Yang kita bisa pelajari adalah Tuhan izinkan Satu proses Di dalam kehidupan Rasul Paulus Tadinya fokusnya adalah Hal-hal lahiriah Tadinya sesuatu Yang bagi manusia Diperhitungkan Jabatan Status Kepintaran Tetapi ketika Dia ketemu Dengan Tuhan Kita bisa baca itu Di Filipi Pasal yang ketiga Dia berkata Karena bagiku Hidup adalah Kristus Dan segala sesuatu Adalah sampah Kecuali Kristus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa yang terjadi Dalam hidupmu Hari-hari ini Saya mau sampaikan Tuhan izinkan itu Untuk kita Diproses Tuhan Karena Tuhan Mau kita Tidak lagi fokus Kepada hal-hal lahiriah Tetapi kita mau Fokus kepada Hal-hal rohaniah Kepada Supranatural Paulus Paulus menyatakan Aku melupakan Apa yang di belakangku Dan aku berlari Kepada panggilan Yaitu panggilan Surgawi Aku melupakan Semua yang di belakang Semua Segala sesuatu Yang menurut ukuran manusia Baik Semua yang diperhitungkan manusia Semuanya Dia lupakan Dia arahkan diri Dan dia menghadap ke depan Yaitu kepada Panggilan Surgawi Kalau Tuhan izinkan Ada perkara dalam hidupmu Dan dalam hidupmu Kita diproses oleh Tuhan Bukan karena Tuhan benci Bukan karena Tuhan jahat Tapi Tuhan mau Melalui proses ini Fokus kita Adalah kepada Tuhan Karena Tuhan punya rencana Yang hebat Dan dasyat Dalam kehidupan kita Bapak ibu yang dikasih Tuhan Itu poin yang pertama Yaitu segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Saya sudah jelaskan tadi Yang dimaksud adalah Kekurangan Kelimpahan Kenyang Dan lapar Nah poin yang kedua Di sini dikatakan Aku tahu apa itu kekurangan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu Yang merupakan Rahasia Bagiku Bapak ibu Saya lihat Di bahasa Indonesia Masa kini Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu Yang merupakan Rahasia bagiku Di sini ditulis Menarik Saya sudah Mengenal Rahasianya Untuk menghadapi Keadaan Yang bagaimanapun juga Itu yang di bahasa Indonesia Masa kini Yang di NIV Di situ tertulis I have Learned The secret Artinya Di sini Paulus Ketika kemudian Dia berkata Aku tahu itu kekenyangan Aku tahu itu kelimpahan Aku tahu itu kelaparan Aku tahu Itu kekurangan Penderitaan Atau apapun Kenapa Tidak lagi kemudian Menjadi sesuatu fokus Tapi Karena dia Sudah mendapatkan Rahasianya Apa yang Rahasia Yang kita boleh belajar Pada hari ini Saya lihat Di ayat yang ke-11 Paulus berkata Aku telah belajar Mencukupkan diri Dalam Segala hal Bapak ibu ini Satu pernyataan Yang luar biasa Dari seorang Strata Yang luar biasa Dari seorang Punya kepandaian Dari seorang Yang sungguh luar biasa Dibawa Tuhan Sampai ke bawah Karena ada Panggilan Tuhan Yang begitu mulia Dalam hidupnya Akhirnya kemudian Dia tahu Sebuah rahasia Dan kemudian Dia katakan Di 1 Timotius 6 Ayat 7 Sampai yang ke-8 Sebab kita Tidak membawa Sesuatu apa Kedalam dunia Dan kita pun Tidak membawa Apa Keluar Ada asal Ada makanan Dan pakaian Cukup Poin yang kedua Yang menarik disini Rahasia Untuk Rasul Paulus Boleh melewati Segala keadaan Yaitu Untuk hidup Sederhana Cukup Kalau ada sesuatu Yang kelimpahan Itu boleh memberkati Banyak orang Cukup Bapak Jokowi Dodo Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Untuk memimpin negeri ini Dua periode Lihat hidupnya Begitu sederhana Segala satu Fasilitas Bahkan keluarganya Sendiri pun Tidak Diizinkan Untuk memakai Fasilitas Dia hidup Sederhana Ketika Covid Mulai Masuk di Indonesia Maka kemudian Kita tahu Kebijakan Demi kebijakan Dia keluarkan Untuk tujuannya Supaya rakyat Indonesia Sungguh-sungguh Boleh ditolong Melewati Masa yang Sulit ini Tuhan mau Kita hidup Sederhana Secukupnya Asal ada makanan Dan pakaian Cukup Maka kita tahu Sekalipun Tuhan Berikan kelimpahan Kepada kita Maka kita akan Jadi berkat Waktu kita boleh Menjadi berkat Nama Tuhan Dipermuliakan Saya bersyukur Kita boleh lihat Ada banyak Anak-anak Tuhan Ada banyak Orang-orang yang Hari-hari ini Kepedulian sosialnya Boleh meningkat Dan saya percaya Itulah Yang Tuhan Mau Ketika kemudian Kelimpahan Kita tidak sombong Ketika kemudian Kita ngalami Kekurangan Kita juga tidak takut Tidak kehilangan Pengharapan Karena fokus hidup kita Hanya Menyenangkan Hatinya Tuhan Itu poin yang pertama Segala perkara Dapatku Tanggung Bapak Ibu Bagian yang kedua Yang saya mau jelaskan Untuk kita Adalah Di dalam Dia Yang memberi Kekuatan Kepadaku Paulus Mengerti Rahasia Menghadapi Segala Keadaan Bapak Ibu Nah Di kalimat ini Dikatakan Kekuatan itu Berasal dari Tuhan Yaitu Yaitu di dalam Yesus Kristus Yang memberi Kekuatan Kepadaku Untuk engkau dan saya Ngalami Ketenangan Hidup Ngalami Kedamaian Ngalami Sukacita Tuhan Maka Tidak ada Jalan lain Apapun yang terjadi Dalam hidupmu Kita mau belajar Untuk melekat Sama Tuhan Mungkin kita Enggak ngerti Apa yang kita Alami saat ini Tetapi Ketika kita Melekat sama Tuhan Saya percaya Tuhan akan Memberikan Kekuatan Kepada setiap kita Mari kita Baca Yohanes Pasal yang kelima Belas Ayat yang Kelima Ini ayat yang Menarik Waktu saya Mempersiapkan materi Tuhan ingatkan Ayat ini Yohanes 15 Ayat yang kelima Berkata Akulah pokok Anggur Dan kamulah Rantingnya Barang siapa Tinggal Di dalam Aku Dan aku Di dalam Dia Ia berbuah Banyak Sebab di luar Aku Kamu Tidak Berbuat Tidak dapat Berbuat Apa-apa Bapak ibu ini Kasih Tuhan Di ayat yang ketujuh Bicara Tinggal Di dalam Aku Itu lebih Spesifik Disitu dikatakan Jikalau kamu Tinggal Di dalam Aku Dan firmanku Tinggal Di dalam Kamu Saya ulangi Sekali lagi Jikalau kamu Tinggal Di dalam Aku Dan firmanku Tinggal Di dalam Kamu Mintalah Apa saja yang Kamu kendaki Dan kamu Akan Menerimanya Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Yohanes Berkata Pada mulanya Adalah Firman Firman Itu bersama-sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Yohanes Satu Yang kedua belas Berkata Firman Itu Sudah Menjadi Manusia Yaitu Yesus Kristus Tuhan Oleh karena Cintanya Dia rela Tinggalkan Surga Untuk Jadi Manusia Karena Ketaatannya Maka ketika Kemudian Dia Disalibkan Pada hari Yang ketiga Dia bangkit Dari antara Orang mati Dia hidup Dan kemudian Dia naik Ke surga Ada satu Pengharapan Di dalam Yesus Tuhan Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Karena Dia hidup 1 Korintus 15 Berkata Dia Kita memiliki Hari Esok Hari Masa depan Yang penuh Harapan Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Apa Maksudnya Semua ini Ketika Engkau Dan saya Diizinkan Mengalami Keadaan Goncangan Satu Rahasia Untuk kita Melekat Sama Tuhan Yaitu Miliki Firman Tuhan Pegang Firman Tuhan Back to Bible Bapak ibu Karena Alkitab Berkata Hari Hari Ini Keadaan Sudah Tertulis Di Alkitab Bahwa Hari Hari Kedepan Menjelang Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Kali Keadaan Tidak Menjadi Semakin Baik Tetapi Orang-orang Yang Melekat Di Dalam Tuhan Orang-orang Yang Memiliki Firman Tuhan Orang-orang Yang Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Ada Perlindungan Tuhan Ada Berkat Tuhan Ada Penyertaan Tuhan Ada Kasih Karunia Tuhan Bapak ibu Mari kita Tinggal Di Dalam Tuhan Rasul Paulus Berkata Itu yang Saya Terus pegang Dalam Hidup Saya Aku Tidak Lihat Apa Yang Kelihatan Tetapi Aku Melihat Apa Yang Tidak Kelihatan Kita Punya Allah Yang Tidak Kelihatan Tetapi Kita Percaya Melalui Kebenaran Firman Tuhan Bahwa Tuhan Ada Di Surga Berdoa Bagi Setiap Kita Sampai Hari Ini Dia Punya Rencana Yang Dasyat Atas Hidup Kita Tuhan Mau Pakai Kita Di Dalam Segala Perkara Untuk Kemudian Kita Keluar Menjadi Pemenang Ketika Engkau Melewati Badai Ketika Engkau Melewati Maka Engkau Akan Dipakai Untuk Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Satu Ayat Kebenaran Firman Tuhan Dikisah Rasul Berkata Kristus Itu Harus Tinggal Di Surga Sampai Pemulihan Segala Suatu Waktu Saya Dapat Kebenaran Firman Tuhan Apa Yang Tuhan Maksud Bapak Iban Dikasih Tuhan Kristus Sudah Ada Di Surga Dan Dia Akan Datang Kembali Sampai Pemulihan Segala Sesuatu Yang Akan Dipakai Untuk Memulihkan Segala Sesuatu Adalah Bapak Ibu Dan Saya Kapan Kita Ngalami Pemulihan Ketika Tuhan Izinkan Engkau Dan Saya Diproses Di Dalam Segala Kehidupan Mungkin Kita Enggak Ngerti Tapi Ketika Kita Pegang Kebenaran Firman Tuhan Maka Kemudian Pada Waktunya Kita Akan Ngerti Dan Kita Akan Berkata Terima Kasih Tuhan Engkau Memakai Saya Engkau Membentuk Saya Engkau Izinkan Segala Perkara Dalam Hidup Saya Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Saya Artinya Kita Dipanggil Untuk Menjadi Saksinya Tuhan Seperti Rasul Paulus Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hari Ini Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Jangan Lihat Keadaan Tapi Pegang Kebenaran Firman Tuhan Ada Rahasia Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Seperti Rasul Paulus Berkata Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Kekuatan Tuhan Bapak Ibu Rahasianya Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Ketika Kita Ada Di Dalam Tuhan Seperti Pokok Anggur Maka Kemudian Pokok Itu Akan Mengalir Karena Kita Adalah Ranting Ranting Bapak Ibu Kalau Kita Boleh Renungkan Tentang Kekuatan Tuhan Bapak Ibu Saya Tadi Jelaskan Bicara Tentang Firman Tuhan Allah Yang Menciptakan Kejadian Satu Allah Menciptakan Langit Bumi Laut Beserta Seluruh Isinya Ada Kekuatan Mencipta Dalam Kebenaran Firman Tuhan Ketika Engkau Dan Saya Percaya Dan Memperkatakan Maka Itu Jadi Kalau Kemudian Pemasmur Berkata Tuhan Lah Kekuatan Dan Masmurku Dia Gunung Batu Dan Keselamatanku Bapak Ibu Kita Punya Tuhan Yang Hebat Kita Punya Tuhan Yang Dasyat Jangan Lihat Apa Yang Ada Di Depan Tetapi Pegang Rahasia Kebenaran Firman Tuhan Dan Kau Lakukan Sehingga Hidupmu Dan Hidupku Boleh Melewati Bada Ini Dan Kau Dan Saya Keluar Jadi Pemenang Nama Tuhan Dipermuliakan Tuhan Yesus Memberkati Amin Mari kita Akan Berdoa Untuk Kebenaran Firman Tuhan Bapak Di surga Terima Kasih Tuhan Aku Berdoa Untuk Setiap Jemaat Mu Dimanapun Mereka Berada Bahkan Setiap Orang Yang Mendengarkan Akan Kebenaran Firman Mu Tuhan Biar Biar Hari Hari Ini Kekuatan Yang Dari Tuhan Boleh Melingkupi Mereka Tuhan Seperti Raja Wali Yang Naik Terbang Tinggi Mengatasi Badai Kau Kau Bawa Setiap Jemaat Mu Kau Bawa Setiap Orang Yang Hari Hari Ini Tuhan Mengalami Keletihan Ketakutan Kebingungan Untuk Mereka Naik Tuhan Bersama Dengan Tuhan Untuk Mereka Ada Di Dalam Tuhan Yaitu Melalui Kebenaran Firman Tuhan Sehingga Mereka Boleh Melihat Betapa Dasyat Yang Kau Tuhan Kekuatan Yang Dasyat Dan Luar Biasa Itu Boleh Menguatkan Setiap Mereka Biar Kiranya Tuhan Hari Ini Aku Berdoa Roh Kudus Boleh Berhembus Menguatkan Setiap Iman Yang Lemah Setiap Lutut Yang Goya Tuhan Kau Kuatkan Untuk Kami Boleh Kembali Lagi Berjalan Bersama Dengan Tuhan Menghadapi Bada Ini Keluar Jadi Pemenang Bahkan Menjadi Saksinya Tuhan Betapa Tuhan Yang Kami Sembah Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Puji Tuhan Saya Percaya Saat Ini Kita Sudah Diberkati Dengan Kebenaran Firman Tuhan Ada Amin Saat Ini Mari Kita Saksikan Beberapa Pengumuman Berikut Jalan Tapos Cibino Program We Hope Akan Diadakan Setiap Hari Selasa Dan Kamis Pukul 7 Malam Sampai Setengah 8 Malam Melalui Youtube Channel GBI Danau Bogoraya Ibadah Raya GBI Jalan Tapos Cibino Hari Minggu Tanggal 31 Mei 2020 Diadakan Secara Online Melalui Youtube Channel GBI Jalan Tapos Cibino Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Tanggal 21 Mei 2020 Diadakan Secara Online Melalui Youtube Channel GBI Danau Bogoraya Bagi Jemaat Yang rindu Untuk Memberikan Persembahan Umum Maupun Persembahan Persepuluhan Dapat Ditransfer Di nomor Rekening Yang tertera Di layar Harap Bukti Transfer Dikirimkan Melalui Nomor Whatsapp Sebagai Berikut Bapak Bapak Bersadar Sekalian Mari saya undang kita bangkit berdiri Kita akan akhiri ibadah kita hari ini Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan Dan kita bawa pujian ini di hadapan Tuhan Sebagai doa kita bagi bangsa ini Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benerlah jalanmu Raja skala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Mulia namamu Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benerlah jalanmu Raja skala bangsa Dan maha kuasa Mulia namamu Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sebab karyamu Sebab karyamu Sujud kepadamu Sujud kepadamu Sebab karyamu Yang kudus Layak disempat Mulia namamu Sujud kepadamu Sujud kepadamu Layaklah Segala bangsa Sujud kepadamu Sebab karyamu Sebab karyamu Sebab karyamu Yang kudus Layak disempat Sebab karyamu Yang kudus Layak disempat Alleluia 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 Bapak ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kehadiranmu Di dalam ibadah kami Pada hari ini Terima kasih juga Untuk kebenaran firmanmu Tuhan Juga Kami berdoa buat hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan Tuhan berkati hambamu dengan berlimpah-limpah Tuhan kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami Tuhan bahwa Pendeta Rubin Adi Abraham Ketua Sinode GBI dan staff yang ada Tuhan berkati bahwa Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dan wakil-wakilnya Tuhan gembala pembina kami Pendeta Sutadi Rusli dan wakil-wakilnya Tuhan gembala rayon tujuh kami Tuhan juga Pendeta Lukas Karsono Gembala GB Tapos Jiminong dan cabang ranting yang ada Tuhan serta gembala-gembala kul yang ada Tuhan berkati mereka semua Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan lindungi sertai mereka dengan kuasa daramu Tuhan kami juga berdoa buat pemimpin bangsa ini Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo wakilnya Pak Kiai Marf Amin Tuhan serta jejaran menteri yang ada gubernur sampai dengan RWRT tempat kami tinggal masing-masing Tuhan berkati mereka Tuhan beri kekuatan kemampuan dan hikmat Tuhan di dalam memimpin bangsa ini Tuhan kami berdoa lindungi mereka Tuhan terima kasih Bapak kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati lindungi bangsa kami Tuhan dari setiap gangguan kesehatan yang ada Tuhan kami berdoa buat tim medis yang ada Tuhan berkati tim gugus COVID-19 Tuhan berkati mereka terima kasih Bapak biar bangsa ini kami bawa dan taruh ke dalam tanganmu Tuhan sendiri yang memberkati terima kasih Bapak kami berdoa buat umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini di rumah-rumah mereka Tuhan berkati berkati kesehatan mereka Tuhan lindungi sertai mereka dengan kuasa daramu Tuhan terima kasih Bapak kami berdoa kesempatan hari ini Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang sudah memberi persembahan melalui transfer Tuhan berkati mereka Tuhan usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan berkati terima kasih Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini untuk ibadah online pada hari ini Tuhan Tuhan kami rindu untuk menerima berkatmu Tuhan mari berkati kami Tuhan melalui hambamu Tuhan di dalam nama Yesus mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan kita akan terima berkat Tuhan terima dan imani berkat anugerah dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus penyertaan tuntunan dari kuasa Allah Ruh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!